Oke, baik. Shalom, anak-anak. Selamat pagi. Oke, silakan anak-anak semuanya open kameranya. Kita akan memulai morning devotion kita pada hari ini. Oke, yang bisa open kamera, silakan open kamera. Tetapi kalau memang bermasalah, oke ya, bermasalah, silakan off kameranya. Dan chat ke mistyur ya, kalau kamera Anda bermasalah. Silakan anak-anak open kameranya, yang bisa open kamera. Sudah? Oke. Oke, Dina terima kasih sudah merespon lebih cepat ya. Oke, Jay juga yang lainnya silakan anak-anak open kameranya. Kalau tidak bermasalah, silakan di-open. Kalau bermasalah, silakan chat ke mistyur. Oke, baik. Abigail sudah memberikan chat ke mistyur. Oke, baik. Oke, anak-anak. Kita akan mulai morning devotion kita pada pagi hari ini. Tanggal 3 September 2021. Yang bertugas hari ini, pemimpin pujian ada Andrea Karolin. Ada? Andrea? Oke, bersedia. Terima kasih. Lalu pembawa dua adalah Vaitli. Hindrarto. Oke, ada? Vaitli? Vaitli ada? Mana, Vaitli? Ada ya atau tidak ya? Ada? Oke, baik. Karena tidak ada, apakah ada yang bersedia menggantikan? Bianca Angelica bisa? Menggantikan? Halo, Bianca Angelica? Oke, baik. Karena tidak respon, maka miss akan gantikan. Oke, mulai dari Andrea. Silakan pimpin pujian, nanti kita berdoa. Oke, begitu. Kita mulai. Saya serahkan kepada Andrea. Silakan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Jadi, kami sudah memuji nama-nama Tuhan. Sebentar lagi, kalau menikmati kami dan menikmati kami, kami buji adanya. Amin. Amin. Baik. Terima kasih anak-anak yang sudah memberikan hatinya untuk pelayanan kepada Tuhan. Ini adalah bentuk sederhana Anda melayani Tuhan. Oke? Oke, selain dari hidup kalian, artinya dari kondisi kalian sekarang, harus benar-benar boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan bentuk pelayanan kalian sebagai bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan. Tuhan katakan begini. Pelayananmu tidak akan pernah mengubah cintanya Tuhan kepada kamu. Karena apa? Saat kamu tidak melayani pun, cinta Tuhan sudah sempurna. Amin. Jadi, kita percaya. Pelayanan kita bukan karena menuntut Tuhan untuk mencintai kita. Tetapi karena bukti nyata kita mencintai Tuhan. Oke? Kita akan sama-sama sharing firman Tuhan. Hari ini, mis ambil dari... Mis share dulu ya. Hirman Tuhan, mis ambil dari Roma 12 ayat 12. Oke? Dari Roma 12 ayat ke 12. Mis akan bacakan untuk kita bersama-sama. Bersuka citalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan. Dan bertekunlah dalam doa. Sekali lagi mis bacakan. Roma 12 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Bersuka citalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan. Dan bertekunlah dalam doa. Oke, firman Tuhan ini mengingatkan kita. Arti sebuah bersyukur. Jadi, tema yang bisa misangkat. Indah pada waktunya. Jadi, temanya adalah indah pada waktunya. Anak-anak pada saat ini kesabaran menjadi suatu hal yang sangat berat bagi umat manusia. Kenapa demikian? Hari-hari ini jaman semakin canggih. Rasanya segala yang dulunya sulit atau memerlukan waktu yang cukup panjang. Hari-hari ini. Dengan adanya teknologi. Membuat segala sesuatu mudah. Dulu dari Sumatera Utara kalau mau ke Jawa. Memerlukan waktu satu minggu. Saat ini perkembangan teknologi. Membuat Sumatera dengan Jawa menjadi lebih dekat. Hanya dengan satu jam saja. Kita bisa sampai. Contoh Bali. Bali ke mana? Mau ke mana kita? Contohnya balik ke Jakarta. Kalau dulu memerlukan waktu hampir satu hari. Kalau saat ini tidak lagi. Kamu hanya memerlukan waktu 30 menit Anda setelah tiba di Jakarta. Maka dengan perubahan teknologi tersebut membuat kesabaran orang makin hilang. Artinya apa? Tidak ada lagi yang namanya menanti dan menanti. Kesabaran adalah suatu sifat yang paling sulit ditemukan. Dan menjadi sesuatu yang paling melangkah apabila jika seseorang sedang mengalami penderitaan dalam kesesakan. Itu masih perjalanan yang tadi Miss sampaikan. Tetapi kesabaran menjadi lebih sulit jika kondisi kita dalam kondisi kesesakan. Ada sesuatu hal masalah yang datang kepada kita membuat kita tidak mau bersabar. Tidak mau menunggu waktunya Tuhan. Banyak orang maunya melakukan segala sesuatu serba cepat tanpa berpikir panjang dan terburu-buru. Karena itu pada jaman Roma seperti yang disampaikan pada ayat 12 ini. Firman Tuhan Roma 12 ayat 12. Paulus menasehati umat jemaat pada masa itu. Bersuka citalah dalam pengharapan. Ada harapan yang mungkin timbul dalam hati kita. Tapi Tuhan bilang bersuka cita. Apapun kondisinya bergembira. Apa yang dimaksud sebenarnya dengan sabar dalam kesesakan? Sabar dalam kesesakan artinya ketika dalam masalah, kesulitan, tantangan, atau beban hidup. Kita tidak lagi bersungut-sungut atau mengeluh. Namun kita selalu memiliki penyerahan diri sepedulnya kepada Tuhan. Dalam kondisimu, masalahmu, apapun masalahmu. Mungkin sekarang anak-anak kondisi kalian pada masa pandemi ini. Kalian mulai sesak. Kenapa tidak ada pergerakan? Tidak ada tempat untuk mengekspresikan diri. Biasanya mungkin kalian pergi ke mall, pulang sekolah pergi ke mall. Atau biasanya pergi nongkrong bersama dengan teman-teman. Ada tempatmu untuk bertukar pikiran. Kamu pergi sekolah, kamu bisa bertemu dengan guru. Tapi sekarang rasanya semuanya, rasanya sempit sekali. Sesak sekali. Karena apa? Semua aktivitas dilakukan di rumah. Tapi Tuhan katakan apa? Bersabar dalam kesesakan. Sampaikan. Dalam kondisimu, serahkan kepada Tuhan lewat doa. Memang sudah banyak. Mungkin kita berpikir. Umat apa sih sekarang yang tidak berdoa. Supaya pandemi ini berlalu. Rasanya tidak ada. Agama apapun sudah mengadakan. Kegiatan doa bersama. Bukan hanya dari Indonesia lagi. Mulai dari seluruh penjuru bumi. Ikut mendoakan. Biar Tuhan lalukan pandemi kini. Tapi Tuhan bilang apa? Sabar. Sabar dan sabar. Itu yang Tuhan sampaikan. Memang bukan hal yang mudah. Untuk tetap sabar. Sabar dalam kesesakan juga berarti kita mau menunggu waktunya Tuhan untuk dinyatakan bagi kita. Jadi kita tidak akan pernah mengambil jalan pintas untuk menuruti kemauan kita sendiri. Mungkin, ah sudah lah ya pandemi ini rasanya tidak akan berlalu. Sudahlah saya keluar saja dan lain sebagainya. Jangan. Tapi tetap berdoa. Biar waktu Tuhan yang terjadi atas hidup kita. Orang yang sabar menantikan waktu Tuhan dalam hatinya selalu ada ucapan syukur. Ini contohnya. Kalau kamu pada saat ini dalam kondisimu ada rasanya masalah. tapi di tengah-tengah masalahmu kamu bisa berkata Tuhan, aku bersyukur untuk kondisi saat ini. Itu artinya kamu menyerahkan sepenuhnya hidupmu kepada Tuhan. yang mengucap syukur bukan untuk penderitaan atau kesesakan yang menimpannya tapi untuk penyertaan. Kita tahu betul saat kondisi apapun. Coba kamu anak-anak semua kita bersama-sama saat kondisi seburuk apapun pasti ada hal baik yang Tuhan sedang nyatakan. Coba kita lihat pandemi COVID-19. Dulu kita melihat ada orang yang dekat dengan kita. Sangat dekat. Tapi dengan adanya pandemi ini dia hilang saja. Itu artinya dia bukan temanmu yang setia. Dari situ Tuhan serang tunjukkan ini loh orang-orang yang setia ini yang enggak. Termasuk dengan kita. Kalau dulu kita masih ibadah ya. Ibadah pergi ke gereja. Masih kayak Holy Spirit banget. Merasakan kasih Tuhan banget. Merasakan kehadiran Rok Kudus. Tapi saat pandemi Tuhan mau uji kesetiaan kita. Tuhan mau lihat seberapa setianya kita kepada Tuhan. Belajarlah selalu mengucap mencukupkan diri dengan berkat-berkat hati yang ada dan tetap bersabar menantikan kuasa Tuhan dinyatakan. Bersabar menanti kuasa Tuhan dinyatakan karena segala sesuatu indah pada waktunya. Oke kita bersabar sampai Tuhan milah. Ini adalah waktunya saya untuk memberkati anak-anak sekalian. Memberikan apapun yang menjadi hal terbaik. Oke ya. Hal terbaik untuk kita bersama. Karena begini. Rancangan Tuhan terhadap kita bukan rancangan-rancangan kita sendiri. Walaupun kita tidak boleh. Sudahlah ya orang Tuhan yang menentukan masa depan kita. Jadi saya tidak usah bercita-cita. Tidak. Tetap bercita-cita serahkan cita-citamu kepada Tuhan. Lewat apa? Lewat doa. Berpengharapan penuh kepada Tuhan biar Tuhan yang tuntun kemana anak-anak sekalian mau dibawa. Ini adalah masa penentuan anak-anak semua. Baik dan buruknya kalian nanti ke depannya. Artinya berhasil atau tidaknya kamu ke depannya ditentukan dari saat ini. Berani melangkah satu langkah. engkau telah siap dengan keputusan mau ikut Tuhan atau ikut dirimu sendiri. Karena Tuhan kasih priwil kebebasan untuk memilih. Walaupun Tuhan kasih kebebasan untuk memilih tetapi pilihan terbaik hanya bersama dengan Tuhan. Kalau kamu lewat dari apa yang Tuhan mau maka kamu sudah siap menerima dirimu ke depannya adalah manusia yang seperti apa. Demikian firman Tuhan kita sama-sama belajar. Kita berdoa COVID-19 Tuhan yang melalukan. Sehingga kita boleh bersama-sama merasakan hadirat Tuhan dalam hidup kita. Demikian mari kita berdoa. Misalkan pimpin doanya. Terima kasih Tuhan Engkau mengingatkan kami untuk bersabar dalam kesekesakan punya sukacita dalam pengharapan dan bertekun di dalam doa. Engkau Allah yang setia yang memberkati kami dari dulu hingga saat ini. Kami percaya Tuhan hal terbaik dan tidak ada kata terlambat bagimu. Kami percaya cepat dan tepat. Terima kasih Tuhan untuk firman yang indah yang boleh kami dengar. Ajari kami Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan kami bersama. Tuhan Yesus sama berdua untuk anak-anakmu kelas 8A. Biarlah kau berkati mereka di masa mudanya Tuhan. Kau berkati kau yang nuntun mereka sehingga mereka tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Kau yang memberkati masa depan mereka adalah masa depan yang cemerlang bersama dengan Tuhan. harapan kepada Tuhan. Kami percaya kau jadikan mereka kepala bukan ekor. Tuhan bawa mereka terus naik hingga mereka tidak pernah turun. Terima kasih kami akan memulai pembelajaran untuk hari ini. Biarlah penyataan Tuhan yang sempurna atas hidup kami terjadi Bapak supaya setiap apa yang kami lakukan atas seizin Tuhan dan bisa menjadi bekal kami itu masa depan kami Tuhan. Terima kasih kami berdua untuk pandemi COVID-19. Bapak kalau sekiranya bisa biarlah badai ini boleh berlalu. Kalaupun tidak bisa Tuhan kami mohon kau memberkati setiap mereka yang ambil bagian untuk penanganan COVID-19. Kami percayakan mereka kepada kesehatan milik mereka Tuhan. Mereka yang terkena COVID-19 biarlah mereka berpengharapan penuh dan kesehatan menjadi mereka Tuhan. Terima kasih kami berdua untuk Indonesia pulihkan negeri ini. Kami percaya mata Tuhan sedang tertuju pada Indonesia kami Tuhan. Terima Terima kasih Bapak dan kami yang mengajar kau berkati biarlah melalui hidup mereka. Banyak anak-anak muda anak-anak Tuhan yang diberkati lewat pengetahuan mereka. Terima kasih orang tua kami kami serahkan kepadamu biarlah Tuhan panjang umur kesehatan kau berikan kesuksesan dalam setiap usaha pekerjaan mereka. Terima kasih di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Aamiin. Demikian morning devotion kita pada hari ini. Sampai ketemu di morning devotion yang lain. Tetap semangat dan layani Tuhan lewat kondisimu saat ini. Demikian daya Tuhan Yesus memberkati. Shalom anak-anak kelas 8A. Selamat pagi semuanya. Bisa dengar suara Miss. Silahkan open kamera anak-anak. Kameranya tidak bermasalah. Silahkan open kamera. Tiara. anak-anak yang lain silahkan open kamera. Halo Dina. Halo Dina. Halo Dina. Andrea. Halo Andrea. Halo selamat menikmati Kuna berikan respon ya oke thank you baik masih ada tiga orang yang belum join ya Ino Noah satu lagi Jessica oke oke Jessica yang lain gimana apakah suaranya Miss terdengar dengan jelas atau putus-putus apakah bisa terdengar dengan jelas oke thank you baik anak-anak kita akan segera mulai kelas matematikanya sebelumnya kita berdoa dulu boleh Miss Minta yang nomor absen tiga Andrea Andrea Karolin untuk pimpin doa Tuhan Tuhan mari kita berdoa Tuhan Yesus kami mau memulai belajar matematika Tuhan berkati Tuhan supaya apa yang nanti Miss Intan jelaskan kami bisa mengerti Tuhan dan berkati juga Miss Intan yang akan mengajar kami Tuhan yang mematahkan saya amin amin thank you Andrea ya anak-anak untuk hari ini Miss akan membacakan poin harian kalian ya total poin untuk keaktifannya ya waktu ini untuk yang bab satu Dena ada satu poin Devon satu poin Dewika satu poin ya untuk poin tambahan jadi satu poin bernilai dua itu akan masuk ke dalam nilai harian artinya nilai tugas mandirinya ya jadi ini dapat poin tambahan kemudian untuk yang bab dua yaitu bab relasi dan fungsi Jessica satu poin Tiara lima poin Andrea dua poin kemudian Bianca Angelica dua poin Bianca Rona tiga poin Dena dua poin Dina Yunita enam poin Devon satu poin Fedli satu poin Jai dua poin Quina dua poin nah itu untuk poin tambahan jadi saya harap ke depannya yang lain lebih aktif lagi dalam menjawab memberikan pendapat ya dalam kelas matematika oke kemudian yang kedua mengenai penilaian harian yang kemarin gimana apa ada soal yang ingin ditanyakan mana-mana mengenai penilaian hariannya pada yang ingin ditanyakan atau soal yang menurut kalian sepertinya saya benar tapi disalah ini ya nah untuk yang penilaian harian yang soal isian itu mis input kunci jawabannya hanya berupa hasil akhirnya saja ya misalnya jawaban akhirnya F0 sama dengan 3 gitu jadi cukup ketik jawaban disitu 3 angka 3 saja jadi kalau kamu nulisnya F dalam kurung 3 sama dengan F dalam kurung 1 sama dengan 3 itu disalahkan sama sistemnya ya jadi nanti misalkan cek ulang untuk yang bagian isian harap bersabar untuk menunggu hasilnya ya untuk remedinya nanti bisa diundur sampai hari Senin ya hari Senin baru kalian ambil remedie bagi yang sudah terlanjur mengerjakan remedie tidak apa-apa nanti ada tetap mis hitung ya mis hitung sebagai remedie oke kemudian bagaimana anak-anak untuk yang soal PTS ya soal PTS soal penilaian harian yang kedua kemarin pada yang ingin ditanyakan tidak ada jelas dengan semua soalnya halo anak-anak 8A bisa dengar torah mis iya yang masih ragu-ragu kira-kira nomor berapa ada gak yang masih ragu-ragu oke nomor 5 itu yang bagaimana soalnya ingat gak Dewika yang kata-kata karena ini kan soalnya acak untuk setiap anak jadi Dewika itu dapat nomor 5 bisa jadi Tiara dapatnya yang itu nomor 7 gitu ya jadi acak terima kasih terima kasih Oke, LMS-nya hari ini sedang error ya. Tidak bisa dibuka. Yang nomor lima itu kira-kira yang mana? Yang gambar grafik. Yang gambar grafik bukan. Ada yang misberikan itu gambar grafik. Yang kurang lebih yang seperti yang ada titik putih. Kemudian itu sebenarnya gambarnya bisa digeser ya anak-anak ya. Yang tidak usah padut file-nya. Terima kasih. Terima kasih. Berikan waktu pembelajaran yang contoh soal di PowerPoint. Masih ingat tidak? Ini tampilkan di soal penilaian harian kemarin. Yang bukan merupakan daerah asal, tapi misalnya. Yang mana? Yang bukan daerah asal. Masih terlihat slide-nya? Perhatikan anak-anak grafik ini. Kan ada keluar ya, kemarin satu di soal penilaian harian. Yang bukan merupakan daerah asal dari fungsi FX adalah... Yang mana? Kalau dari gambar itu. Kalau di ujung kanan kan tanda panah ya. Kalau di ujung kiri itu ada lingkaran putih. Berarti bilangan apa yang tidak termasuk sebagai daerah asal? Miss mau tanya. Fetli? Menurut Fetli? Kemarin jawabnya apa? Halo Fetli? Cek Fetli bisa dengar suara Miss. Halo? Fetli? Fetli? Halo? Halo? Oke, Fetli? Fetli? Ini suara Miss terdengar atau tidak ya anak-anak? Ada respon dari Fetli. Coba Dena deh. Dena? Dena? Kemarin jawabnya apa? Dena? Untuk yang ini? Yang bukan daerah asal? Yang mana? Bilangan satu. Ya, bilangan satu. Kalau dari yang batas gambar grafiknya ya. Tapi sesungguhnya ini sebenarnya X kurang dari sama dengan satu. Itu bukanlah daerah asal. Seluruskan sedikit di situ. Tapi yang jawab bilangan satu benar ya. Kalau jawab negatif satu, nol, satu. Ya, termasuk juga bukan ya kalau dari gambar. Ya, nanti misalkan cek ulang untuk jawaban kalian yang bagian ini ya. Kemudian, ya, Sean silahkan. Ada lagi soal yang menurut kalian sulit untuk yang penilaian harian dua kemarin? Apakah ada yang masih ingat soalnya atau sudah menjadi masa lalu? Ya, kalau tidak, misalkan lanjutkan dengan membahas kisi-kisi untuk PTS nanti ya. Untuk PTS itu anak-anak dijadwalkan ya. Tapi diberikan rentang waktu itu dari tanggal 20 September. Nah, jadi pelaksanaan PTS itu semua soal PTS ya akan dikeluarkan pada rentang tanggal 20 September. Dan sampai tanggal 1 Oktober selesai ini ya. Nah, jadi untuk pengaturan kapan kamu mengerjakan PTS Matematika, kapan PTS Bahasa Indonesia, dan lain sebagainya. Itu kamu yang ngatur sendirian, Ana. Jadi, buatlah jadwalmu sendiri ya. Nah, kapan saya mengumpulkan. Ini yang jelas paling lambat, tanggal 1 Oktober harus semua mata pelajaran ya, dikumpulkan PTS-nya. Jawabannya ya, dan tidak ada remedial. Diharapkan tidak ada remedial, karena ini sistem PTS-nya seperti ujian take home begitu. Jadi, soal dikeluarkan tanggal 20, kamu diberikan waktu sampai tanggal 1 Oktober untuk menyelesaikan semua. soal PTS dari semua mata pelajaran. Jadi, kamu ngatur hari Senin, oh hari Senin saya mau kerjakan Matematika misalnya, sama pelajaran apa IPA, selasa apa. Jadi, diatur. Kemudian, untuk isi-isisinya, materi PTS Matematika nanti adalah bab 1 dan bab 2. Pola bilangan dan juga relasi dan fungsi. Nah, anak-anak untuk PTS Matematika bukan lagi pilihan ganda atau isian singkat. Tetapi, esai nanti ya, soal cerita. Jadi, mis buat empat soal cerita berkaitan dengan barisan dan deret aritmetika, kemudian barisan dan deret geometri, lalu yang satu tentang relasi, dan yang terakhir tentang fungsi. Jadi, tidak akan jauh-jauh dari apa yang sudah dibahas di kelas. Hanya saja nanti kamu belajar memahami kalimat di soal itu. Karena soalnya adalah soal cerita. Nah, kurang lebih ini begini. Kisih-kisihnya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan menentukan suku ke N suatu barisan aritmetika. Kemudian, jumlah N suku pertama pada barisan aritmetika. Masih ingat? Bagaimana rumusnya untuk menentukan suku ke N dari suatu barisan aritmetika? Coba, Miss, tanya. Devon. Devon masih ingat rumusnya, Devon? Halo? Devon, bisa dengar suara Miss? Ya. Bagaimana rumus menentukan suku ke N dari suatu barisan aritmetika, Devon? Boleh dibuka lagi catatannya atau modulnya. Un, ya? Ayo. Ingat, Mbak. Apa rumus menentukan suku ke N dari suatu barisan aritmetika? Kalau misalnya suaranya Miss tidak terdengar dengan jelas, sampaikan di kolom chat, ya, anak-anak. Apakah putus-putus atau bagaimana atau terlalu kecil suaranya. Tolong disampaikan, ya. Oke. Oke, ini Devon. Silahkan dibaca di share screennya, Miss. Devon. Rumus suku ke N pada pada barisan aritmetika UN sama dengan A plus kurung buka N minus 1 kurung tutup B keterangan UN sama dengan suku ke N A sama dengan suku pertama sama dengan U1 B sama dengan beda N sama dengan bilangan bulat. Iya. Itu ya. Diingat lagi rumusnya. Nah, sekarang aplikasinya ke soal cerita itu seperti apa? Nah, kalian bisa lihat di latihan soal bagian esai. Nah, di bagian esai sudah miscantumkan empat soal cerita. Nah, menurut kalian yang nomor 1 ini apa? Tentang apa? Aritmetika atau geometri? Coba diperhatikan. Berdasarkan suatu pengamatan diketahui bahwa setiap bakteri berkembang biak menjadi 2 kali lipat dalam waktu 2 menit. Semula ada 50 bakteri untuk pengamatan. Nah, setelah berapa menit jumlah bakteri menjadi 25.600 banyaknya. Menurut kalian apakah ini soalnya tipe untuk barisan dan deret aritmetika atau barisan dan deret geometri? Sekarang belajar membedakan dulu. Kalau soal ceritanya seperti ini. Kalimatnya berkembang biaknya 2 kali lipat dalam waktu 2 menit. Di situ kata kuncinya. Miss mau tanya Tiara. Menurut Tiara ini bagaimana? Tiara termasuk konsep apa? Aritmetika atau geometri? Oke. Ayo dipikirkan lagi. Kalau aritmetika kan penambahannya tetap ya. Kalau geometri perbandingannya tetap. Coba dipikirkan lagi. Aritmetika atau bukan? Gitu deh. Ini barisan dan deret aritmetika atau bukan? Oke. gimana Tiara? Gitu deh. Gitu deh. Aritmetika. Oke. Baik. Untuk yang lain misalkan pendapatnya lagi. Stephen. Halo Stephen. Stephen Daniel. Saya dengar. Stephen. kalau bisa setidaknya kamu bilang di kolom chat atau langsung unmute. Termasuk aritmetika atau bukan ini yang nomor 1 WSI. Stephen. Halo. Oke. Satu lagi yang lain deh. Dina. Coba Dina. Dina Yunita. Halo Dina. Dina. Menurut Dina? Ya. Menurut Dina nomor 1 ini apa? Termasuk konsep nanti kita bawa untuk menyelesaikan soal nomor 1 kita gunakan konsep barisan dan deret aritmetika atau geometri atau tidak keduanya. Aritmetika. Oke. Berarti masih bingung ya. Masih bingung membedakan yang mana aritmetika yang mana bukan ya. Nah, anak perhatikan kalau di sini setiap bakteri berkebang biak menjadi 2 kali lipat. Berarti apa? awalnya kalau ada 50 setelah 2 menit jadi berapa? Di menit ke 0 ada 50 bakteri. Lalu di menit ke 2 dan seterusnya ditambah 2 atau dikalikan 2 ini? coba pikirkan itu ya. Nah, kalau di sini dibilang 2 kali lipat berarti yang pada pengamatan menit ke 0 itu ada 50 bakteri lalu menit ke 2 ada 52 atau 100 bakteri. nah, itu dipikirkan. Kalau kali 2 berarti dia geometri ya bukan aritmetika. Kalau aritmetika nah, kita lihat yang nomor 2. Dalam aula terdapat 20 kursi pada barisan pertama. Setiap baris berikutnya bertambah 2 kursi di depannya. Nah, coba pikirkan nomor 2. Nah, coba dipikirkan yang nomor 2. Kalau bertambah 3 kursi dari kursi di depannya berarti dia aritmetika atau geometri. Sebentar ya, Miss Ijin ambil minum dulu. Oke. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. Terima kasih. 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 Oke. Miss tunggu. Terima kasih. erserima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Lalu bicara, supaya tidak sepi di sini, Miss sendiri yang bersuara di sini. Kalian juga berhak bersuara. Oh, ternyata. Terima kasih. S, N sama dengan A kali dalam kurung 1 dikurangi R pangkat N. Nah, S, N itu untuk barisan atau deret, ya, Nana? Kalau S, N itu menyatakan jumlah, jumlah suku ke N. Ingat bedanya U dan S. Kalau U suku ke N, jadi bilangan pada urutan ke N. Pada barisan bilangan itu. Kalau S, N jumlah. Jadi, misalnya bakteri tadi, ya. Soal tentang bakteri. Mana dia? Nah, soal tentang bakteri tadi, semula ada 50 bakteri. Terus, pada menit ke 10, itu berarti ada berapa bakteri? Nah, kalau pada menit ke 10, kalau pada menit ke 10, itu berarti U, N. Ya, biar kawan-kawan. U, N sama dengan A kali R dipangkatkan, N dikurangi 1. Tapi kalau ditanyanya, jadi selama 10 menit itu, berapa banyak bakteri? Soal totalnya, gitu ya. Baru S, N. Ataupun nanti tentang potongan tali yang membentuk suatu deret geometri panjang tali semula. Itu baru S, N. Nah, coba belajar membedakan, ya, anak-anak. Yang mana geometri, yang mana aritmetika. Nah, kalau yang nomor 3, udah jelas ini aritmetika, ya. Karena udah diketahui di sini, potongan tali itu membentuk barisan aritmetika. Tapi kalau dicontoh yang geometri, ini kalau diketahui dia membentuk barisan geometri. Nah, berarti pakai rumus yang barisan deret geometri. Karena ditanyanya ini adalah panjang tali mula-mula, berarti seberapa panjang awalnya tali itu. Berarti S-nya. S, N, sigma. Jumlah potongan-potongan tali itu ditambahin. Dijumlahkan. Kemudian. Nah, itu untuk barisan dan deret aritmetika. Untuk yang kalian kirim di sebagai proyek pun itu termasuk soal cerita. Soal cerita berkaitan dengan barisan dan deret aritmetika. Hanya saja temanya beda-beda, ya. Ada yang tentang potongan tali, ada yang tentang kursi, ada yang mungkin barisan hewan. Oke, itu berkaitan dengan bab satu untuk kisi-kisi PTS. Kemudian, untuk bab duanya itu satu soal tentang relasi, satu soal tentang fungsi. Jadi, nanti bisa saja nomor empat itu ada dua pertanyaan. Pertanyaan A dan pertanyaan B, ya. Nomor satu juga ada dua pertanyaan. Ada pertanyaan A dan pertanyaan B. Nomor dua dan tiga satu pertanyaan saja. Mungkin ya, atau dua. Nanti mis pikirkan lagi. Menjelas tentang menyatakan suatu relasi dari masalah sehari-hari. Masih ingat masalah relasi? Masalah sehari-hari yang berkaitan dengan relasi, ada yang masih ingat? Tentang apa ya? Makanan kesukaan. Atau tentang memesan makanan di restoran. Misalnya, Andrea memesan bebek goreng. Misalnya, kemudian Fetli memesan sate ayam. Misalnya begitu. Atau stik. Itu kan relasi memesan makanan. Ingat, relasi itu adalah apa? Ayo. Yang menghubungkan dari suatu himpunan A ke himpunan B. Anggota-anggota himpunan A ke himpunan B. Bisa dilihat di buku paket juga ada contohnya ya. Mengrelasi. Nah, coba lihat di latihan soalnya. Ini buku paket. Tentang relasi. Tentang relasi. Nah, di sini misalkan tampilkan buku paketnya. Nah, bagian esai ya. Soal bagian esai di buku paket halaman 131. Itu banyak soal. Ini contohnya di sini relasi anak ya. Ayah dari. Nah, ini sudah diketahui relasinya ayah dari. Kamu disuruh menyatakan dalam diagram panah. Kemudian, apakah relasi ayah dari itu merupakan fungsi? Nah, itu contoh-contoh soal cerita tentang fungsi. Eh, tentang relasi. Selain yang ada di powerpointnya Mis ya. Nah, tiga anak. Dua anak. Pak Rudy punya seorang anak. Kalau anak dari, apakah... Nah, coba dipikirkan anak-anak. Kalau misalnya buat relasi ayah dari. Dari himpunan A ke himpunan B. Himpunan A itu nama bapak-bapaknya ya. Pak Mahir, Pak Ridwan, Pak Rudy. Lalu himpunan B itu adalah Budi, Ani, Anton, Alex, dan Rini. Dan Suci, satu lagi. Nah, kalau kita buat relasi ayah dari. Berarti gimana? Apakah kalimatnya? Kalimat pertama. Pak Mahir, ayah dari siapa saja? Coba misalnya... Christian. Christian. Halo, Christian. Christian. Halo, Christian. Christian bisa dengar suara? Open audionya. Halo. Cek. Yang masih bisa dengar suara, Miss. Tolong kasih responnya. Kasih jempolnya, anak-anak. Ini yang tidak kasih respon, Miss. Anggap tidak hadir saja ya. Oke, thank you. Yang sudah kasih respon. Ya, Estan. Nah, Christian mana nih? Christian. Coba, Estan, bantu Christian, Estan. Memahami soal nomor tiga. Nah, ini contoh soal relasi dan fungsi ya. Coba. Apakah relasi ayah dari itu merupakan fungsi atau relasi biasa ya? Coba, Estan. Coba, Estan, dibaca, anak, soalnya. Bisa audionya, Estan? Oke. Iya. Nah, dari kalimat tersebut, ya, dari kalimat-kalimat yang diketahui itu. Kalau kita nyatakan dalam diagram panah dengan relasi ayah dari, berarti Pak Mahir tanda panahnya ke siapa? Pak Mahir, kita buat tanda panah dengan Budi, dengan Ani, dan Anton. Lalu, kalau Pak Ridwan, tanda panahnya, kan kita buat diagram panah ya, berarti ada tanda panah ya. Menuju ke Alex dan Rini. Nah, jadi satu anggota A bisa memilih dua atau tiga anggota di B. Berarti dia relasi atau fungsi. Estan, coba berikan pendapatmu, Estan. Ini kalau Pak Rudy cuma memilih satu ya, yaitu Suci. Karena dia memang hanya ayah dari Suci ya, dari yang diketahui. Jadi dia, ini merupakan soal ceritanya ini tentang relasi atau fungsi. Kalau relasinya dibilang ayah dari. Halo? Estan, masih dipikirkan? Silahkan dipikirkan. Ya, fungsi. Relasi. Ya, relasi ya. Karena satu anggota A, karena apa alasannya? Estan? Alasannya dia disebut relasi adalah coba diorot-orot ya, digambar. Diagram panahnya. Nah, dia anggota A kan Pak Mahir, Pak Ridwan, dan Pak Rudy. Lalu anggota B berarti Budi, Ani, Anton, Alex, Rini, dan Suci. Ada enam ya. Kalau ayah dari berarti kan dari himpunan nama ayah ke himpunan nama anak. Panahnya. Ya, Pak Mahir adalah ayah dari tanda panah ke Budi, Ani, Anton. Berarti kan dia tiga cabangnya ya. Tanda panahnya. Kemudian kalau Ridwan, dua. Ke Alex dan Rini. Kalau Pak Ridwi, satu saja. Karena anggota A bisa memilih lebih dari satu. Anggota di B, berarti dia adalah relasi. Nah, kalau di Balik, ayah anak dari relasinya, berarti Budi adalah anak dari Pak Mahir. Mungkin enggak Budi itu adalah anak dari Pak Ridwan. Kita buat tanda panahnya. Sesuai yang diketahui di soal, tidak. Ya, salah. Budi itu bukan anaknya Pak Ridwan. Budi itu anaknya Pak Mahir. Gitu ya. Ani memilih Pak Mahir juga. Anton memilih Pak Mahir juga. Ya, berarti satu anggota A memilih satu anggota di B. Meskipun si B dipilih oleh lebih dari satu. Yang penting si A ini milih satu saja. Anggota A memilih satu saja anggota di B. Itu baru namanya fung. Fungsi. Kalau relasinya anak dari, dia merupakan fungsi. Gitu ya. Coba belajar membedakan. Jadi kamu diagam panahnya dulu buat. Lalu lihat cabangnya. Satu anggota memilih satu atau bisa lebih dari satu? Kalau dia hanya memilih satu, berarti fungsi. Kalau bisa lebih dari satu, anggota A memilih di B. Berarti dia relasi. Fungsi itu adalah relasi khusus. Yang memasangkan satu anggota A. Yang memasangkan anggota A dengan tepat satu anggota di B. Kalau fungsi korespondensi satu-satu, si B-nya juga dipilih oleh satu. Itu tambahannya. Oke, itu tentang relasi. Sedikit lagi. Miss akan bahas tentang proyek. Oke. proyek tentang fungsi yang waktu ini perpengamatan keran air. Ada yang belum kumpul sampai saat ini? Ingat ya, dikumpul ya tugas proyeknya. Nah, tugas proyek yang kemarin itu ini ya. Nah, kalian mau air pada waktu tertentu. Nah, gimana ini? Yang kemarin. Ngerti? Bisa ngerti proyeknya kemarin? Tergantung kamu buka kerannya berapa ya? Tetesan airnya. Nah, misalnya Miss dapetnya gini ya. Sebentar. Sebentar. Nah, jadi misalnya kamu dapet pada menit. Jadi, dibuatin tabel dulu boleh. Jadi, kamu catat dulu hasil pengamatanmu. Ini misalnya saja ya. Misalnya nomor terus disini waktu dan tinggi. Nah, waktunya kan Miss kemarin berikan itu menit ya. Menit. Lalu, tingginya dalam sentimeter. Miss minta tinggi, bukan volume ya. Miss mintanya waktu dan ketinggian dalam sentimeter. Oke. Bisa dilihat ya. Jadi, nomor 1, nomor 2, nomor 3. Menitnya? Menit ke 1 ya. Menit ke 2, menit ke 3. Nah, tingginya. Misalnya, kamu buka keran airnya dengan tertentu curah airnya ya. Misalnya, dalam waktu 1 menit karena botolmu mungkin 2 liter atau 1 setah liter mungkin. Kamu buka kerannya dengan aliran air yang kecil misalnya. Jadi, dalam waktu 1 menit itu dapat tingginya 4 cm misalnya gitu. Terus, menit ke 2 dapatnya 8 cm. Menit ke 3, 12 cm. Gitu ya. Untuk pengamatan itu. Jadi, hasil pengamatanmu kamu catat dulu. Lalu, apa pertanyaannya di soal, di projeknya? Buat diagram Kartesius yang menyatakan waktu dan ketinggian air. Ya. Sumbu mendatar itu waktu sedangkan yang tegak tinggi. Berarti, bagaimana nih gambarnya? yang mana X yang mana Y berarti? Coba misalnya. Quina. Quina sudah segerjakan tugas projek ini? Oke. Ya, Quina sudah kerjakan tugas projeknya. Nah, ini yang sedang membahas tugas projeknya ya. Jadi, dicatat dulu tinggi yang diperoleh kamu ukurkan ya. Tinggi gelasnya, tinggi air yang di dalam wadah. lalu akan digambarkan ke dalam diagram Kartesius. Gimana? Caranya? Yang mana X yang mana Y? Waktu itu X ini tingginya Y ya. Jadi, nanti F1 sebentar. nanti kalau digambarkan dalam bentuk X, Y ya, membentuk diagram Kartesius. ini pasangannya X, Y X, Y ini gimana? Jadi, ini 1,4 waktu itu menjadi komponen X lalu tinggi menjadi komponen Y ya. 2,8 2,8 titik inilah yang digambar dalam diagram Kartesius ya anak-anak ya. Lalu, untuk menentukan rumus fungsinya gimana? Pilih dua titik yang gitu ya. Sama seperti contoh yang sudah pernah misbahas. Jadi, di sini F1 sama dengan 4 buat rumus fungsi masukkan ke bentuk umum fungsi FX sama dengan AX plus B. Lalu, F2 sama dengan 8. Dapat dua persamaan eliminasi dan lakukan tahap substitusi ketemu dari rumus untuk waktu dan tinggi dari hasil pengamatanmu. Ya, silahkan Jay. Ya, itu ya. Nah, jadi itu kurang lebih untuk kisih-kisih PTS-nya. Nah, ini ingat lagi cara yang contoh 4 ini ya. Dari titik-titik koordinat kamu cari rumus fungsinya. oke. Itu. Oke, waktu kita sudah habis. Ya, jadi anak-anak kurang lebih itu untuk kisih-kisihnya. Nah, selebihnya nanti mengenai masih ada yang remi di bab 1 maupun bab 2 tugas proyek yang kurang Miss akan infokan lewat grup WhatsApp ya. Nah, Miss juga sekalian menyampaikan untuk hari Senin mulai hari Senin tanggal 6 September ini sampai 6 Desember Miss akan cuti melahirkan. Hari Senin bukan Miss Intan tetapi ada guru lain ya. Dan kalian akan mungkin mulai masuk ke bab baru. Bab persamaan garis lurus. Jadi, hari Selasa mungkin kalian akan belajar matematikanya persamaan garis lurus. dengan guru yang menggantikan Miss sementara Miss cuti ya. Jadi, untuk, tetapi nanti untuk PTS tetap, ya, untuk PTS nanti tetap bab 1 dan bab 2 saja yang termasuk sebagai soal PTS ya. Nanti bab 3 persamaan garis lurus itu masuk soal PAS ya. Oke, anak-anak, demikian informasi dari Miss untuk pelajaran matematika. Terima kasih anak-anak yang sudah mendengarkan dengan baik maupun mungkin suaranya putus-putus kedengeran di sana ataupun jernih. Dan terima kasih untuk semuanya. Ingat yang belum kumpul tugas projek, segera kumpulkan tugas projeknya. Nanti siapapun yang menggantikan Miss mengajar matematika di kelas, tetap kalian harus belajar dengan baik ya. Ikuti pembelajarannya dengan baik, kumpulkan tugas-tugasnya di tepat waktu. Baik, terima kasih semua anak-anak kelas 8A. Sampai jumpa lagi. Mungkin nanti di pelajaran matematika semester depan ya. Karena tanggal 6 Desember rasanya kalian akan langsung PAS ya. Kita enggak ada kelas lagi. Oke, baiklah. Mari kita akhiri pelajaran hari ini dengan berdoa. Kita berdoa ya. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan atas hari ini Kau memberikan kami kesempatan untuk bertemu via Zoom untuk belajar matematika untuk membahas sedikit soal mengenai untuk kisi-kisi PTS Tuhan. Kiranya Kau memberkati anak-anak supaya boleh memahami materi ini dengan baik, belajar dengan baik, berlatih, lebih giat, sehingga bisa mempersiapkan diri untuk menghadapi Bapak yang baik. Terima kasih ya Bapak. Berkatilah anak-anak pun tepat ini biarlah boleh tetap semangat dan fokus dalam belajarnya Bapak. Terima kasih Tuhan hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengatakan syutu. Amin. Baiklah anak-anak terima kasih semuanya. Boleh open camera. Ayo. Ini pertemuan sebelum Miss Cuti ya. hari Senin kalian sudah tidak hari Selasa kalian sudah ketemu dengan guru yang mengatakan Miss. Jadi coba open camera biar Miss bisa ingat wajah-wajahnya nanti pas ketemu lagi bisa tetap ingat ya. Oke. Miss mau print screen sebentar deh. Perlihatkan wajahnya ya anak-anak. Ya. Oke. Thank you. Bye-bye. God bless you. Bisa open kameranya masing-masing. yuk yang lainnya. Baru satu orang saja yang merespon. Oke. Terima kasih. Ada empat orang. Yang laki mana ini? hanya yang perempuan-perempuan saja ini yang merespon. Oke. Terima kasih. Sudah bertambah. Oke. Suara putus-putus ya. Oke. Kita sebelum memulai kita berdoa terlebih dahulu. Mister bisa minta tolong Syeba untuk berdoa. Halo. Oke. Tidak ada respon. Mister bisa minta tolong Dena untuk berdoa. Selamat menikmati. Ya. Silahkan. Silahkan. Silahkan Dena. Teman-teman mari kita berdoa. Sekarang kami mau memulai pelajaran Tuhan. Berkati agar pelajaran ini dapat perjalanan yang lancar dan kami dapat mengerti material yang disampaikan dari ini. Terima kasih. Amin. Amin. Terima kasih. Oke. Kita lanjut materi dulu tentang jaringan ya sekarang ya. Jadi ya kalian tahu jaringan ya. Jadi jaringan itu adalah yang menyusun organ-organ pada tumbuhan. Tidak cuma pada tumbuhan sih sebenarnya. Pada makhluk hidup lain, manusia, dan juga hewan. Organ-organnya itu juga disusun oleh jaringan. Cuma kan kita tahunya organ tumbuhan kemarin kita sudah pelajari ya. Ada yang namanya daun, ada buah, bunga, batang, gitu ya. Dan juga akar. Nah sekarang kita akan mempelajari apa yang ada, apa yang menyusun organ-organ tersebut. Jadi ada lima. Lima jaringan penyusun tumbuh-tumbuhan. Nah kelima jaringan ini di setiap organ ini ada. Jadi tidak kayak tubuh kita ya. Kalau tubuh kita ini kan spesifik ya. Kalau tubuh kita kan spesifik. Misalkan nih jaringan, eh sorry, misalkan nih organ tubuhnya otot. Yang menyusun apa? Jaringan otot. Kemudian ada tulang. Tulang yang menyusun apa? Jaringan ikat. Yang menyusun tubuh, yang menyusun organ-organ tulang. Tulang kita itu adalah jaringan ikat. Kemudian jantung. Jantung juga sama. Ada jaringan otot di situ ya. Jaringan otot jantung. Sama jaringan darah juga di situ ada. Jadi tidak spesifik ya. Kalau tubuh kita. Kalau di tumbuhan ini dia hampir semua ada. Misalkan nih daun. Di daun ada jaringan meristem, ada epidermis, ada parenkim, ada jaringan penguat, ada pengangkut juga ada. Di batang semuanya ada. Seperti itu ya. Jadi kelima jaringan inilah yang menyusun setiap organ pada tumbuhan dengan fungsinya masing-masing. Kita bahas yang pertama dulu yaitu jaringan meristem. Jadi jaringan meristem ini adalah jaringan yang sel-selnya mampu membelah diri secara aktif dengan cara mitosis terus-menerus untuk menambah jumlah sel-sel tubuh pada tumbuhan. Jadi yang menyebabkan berubahnya ukuran pada tumbuhan dari yang awalnya tanemannya itu kecil bisa jadi sebesar pohon itu karena adanya jaringan meristem ini. Jadi jaringan meristem inilah yang semakin aktif membelah membuat ukuran dari tumbuhan ini semakin membesar. Nantinya jaringan meristem ini yang sudah selesai membelah dia akan berubah menjadi jaringan-jaringan yang lainnya. Seperti jaringan karenkim, jaringan pengangkut, atau jaringan penguat. Berdasarkan letaknya dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu ada yang namanya meristem apikal. Jadi meristem apikal ini adanya di ujung-ujung pokok, batang, cabang, dan ujung akar. Jadi fungsinya adalah sebagai pertumbuhan primer. Bertambahnya ukuran panjang bagi akar dan juga batang. Batang semakin tinggi, akar semakin menjulang ke bawah itu karena adanya meristem apikal ini yang ada di ujung-ujungnya. Kemudian ada yang namanya meristem intercalar. Meristem intercalar ini ada di bagian tengah. Ada di bagian tengah dari diameter suatu tumbuhan. Jadi fungsinya adalah untuk menambah panjang dan diameter dari ruas batang. Jadi kalau kalian tahu batang itu kan ada yang beruas. Contohnya bambu. Bambu itu kan kayak ada pemisah-pemisahnya. Pemisah-pemisahnya itu namanya ruasnya. Nanti kan kadang kalau kita lihat ruasnya itu kan lebih besar ukurannya, lebih besar diameternya, atau lebih kembung dibandingkan dengan batang dari bambunya. Karena di situ adanya penumpukan meristem intercalar di situ. Makanya dia bisa lebih menggembung, lebih besar ukuran diameternya. Nanti itu akan diikuti oleh ukuran atau batang-batang yang ada di atasnya, dia akan semakin bertambah besar juga diameternya. Kemudian terakhir ada meristem lateral. ini letaknya ada di dalam juga. Tapi bedanya kalau intercalar ini terkhusus ada di ruas saja. Tapi kalau yang lateral ini ada di kambium biasanya. Atau di bagian tengah dari batang tumbuhan berkayu. Nah, kalau kalian ketahui kambium itu kalau misalkan kalian ada punya pohon di rumah, itu kan pernah pohon dikuliti pasti ada seperti bagian dagingnya yang putih-putih itu ya, yang berwarna putih. Nah, biasanya kalau mau dicangkok pasti dikuliti dulu, bagian putihnya itu nanti ditanemin tanah. Nah, itu adalah kambiumnya. bagian yang putih-putih itu adalah kambiumnya. Nah, disitulah letak dari meristem lateral. Sehingga dapat membuat ukuran dari sebuah pohon ini semakin besar diameternya. Dan bahkan kalau kalian tahu lingkaran tahunnya istilah bagi apa namanya buletan-buletan kambium yang ada di batang. itu namanya lingkaran tahun yang biasanya menunjukkan umur dari suatu pohon. Nah, itu yang menyebabkan itu ada itu adalah meristem lateral ini. Nah, selanjutnya ada yang namanya jaringan epidermis. Jaringan epidermis ini adalah jaringan yang melindungi dan menutupi jaringan yang ada di bawahnya. Jadi, sama seperti kulit pada tubuh kita. Jadi, epidermis inilah yang melindungi tumbuhan dari pengaruh lingkungan luar. Biasanya ada untuk tumbuhan-tumbuhan berair yang batangnya berair biasanya ada rambut-rambut halus warna-warna putih. Biasanya disebut trichoma. Jadi, trichoma ini mengandung senyawa yang kalau kena kulit kita ini bisa jadi gatal. Sebagai mekanisme perlindungan diri. Kalau di kulit nama jaringannya epitel. Kalau di kulit tubuh kita. Tapi kalau di tubuhan namanya epidermis. Bagian epidermis itu cuma yang ini. Satu kotak lapisan di atas ini yang seperti batu barta ini. yang di paling bawah ini juga. di kalah. Okei. jadi epidermis ini juga yang nantinya menginspirasi teknologi-teknologi masa kimia salah satunya adalah teknologi dalam bidang bangunan itulah kenapa kalau misalkan tukang bangunan itu kalau masang batu bata pasti nggak pernah tersusun rapi ya ya kan masih tersusun rapi dalam artian batu batanya tuh ditumpuk satu 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 semakin tinggi gitu ya enggak tapi dia antara satu sama lain ini disusunnya berapa ya bers seperti bersebelahan gitu ya maksudnya ada selang selingnya nah itu disusun berselang seling karena bentuk dari epidermis itu sendiri kalau kita lihat di bawah mikroskop ini juga rapi berselang seling ya tumpukannya kotak-kotaknya ini selanjutnya ada yang namanya jaringan parenkim jadi jaringan parenkim ini adalah jaringan dasar dan juga ditemukan di hampir semua bagian pada tumbuhan jadi parenkim ini seperti otot ya otot pada manusia atau bisa dibilang dagingnya ya dagingnya dari tumbuhan ya karena jaringan parenkim ini sebagai tempat penyimpanan dari zat-zat yang ada jadi ada lima ya ada lima jenis parenkim yang pertama ada parenkim udara dia untuk menyimpan udara ada parenkim air untuk menyimpan air ya kemudian ada parenkim asimilasi ya atau parenkim yang tugasnya itu menyimpan hasil-hasil fotosintesis ya kemudian ada lagi parenkim penimbun ya parenkim penimbun jadi dia menimbun zat-zat hara yang akan dipakai untuk fotosintesis ataupun untuk dibawa ke bagian-bagian tumbuhan yang lainnya ya dan yang terakhir ada parenkim pengangkut kalau parenkim pengangkut ini di dalamnya ada jaringan pengangkutnya ya jadi fungsinya adalah untuk mengangkut ya menyimpan hasil-hasil yang diangkut oleh jaringan pengangkut kemudian ada jaringan penguat kalau jaringan penguat ini ditumbuhan ya sama seperti jaringan tulang di tubuh kita ya jadi fungsinya adalah menyokong dan memperkuat berdirinya tubuh dari tumbuhan kalau kita kan tulang ya kalau tumbuhan ini dia pakai jaringan penguat nah berdasarkan sifatnya jaringan penguat ini ada dua yaitu ada yang kolenkim dan juga ada yang sklerenkim nah kalau jaringan kolenkim ini tersusun atas sel-sel hidup ya jadi membentuknya memanjang mengalami penebalan yang tidak teratur dindingnya lunak dan lentur dan tidak berlignin isi selnya mengandung tanin dan juga kloroplas kolenkim ini dapat ditemukan di batang daun bunga dan juga buah biasanya kolenkim ini paling banyak ada pada tumbuhan-tumbuhan yang berair ya banyak di tumbuhan-tumbuhan yang batangnya berair contohnya seperti padi rumput jagung seperti itu ya nah ini kenapa bisa berdiri dengan baik karena tersusun oleh jaringan kolenkim sedangkan jaringan sklerenkim ini adalah jaringan penguat dengan dinding sekunder yang tebal karena mengandung zat lignin zat lignin itu adalah zat yang dapat mengeras berubah menjadi kayu jadi sklerenkim ini hanya dijumpai pada organ yang tidak mengalami pertumbuhan dan juga perkembangan contohnya ada pada pepohonan biasanya kalian lihat pepohonan ini kok kering kayak gak tumbuh daunnya begitu ya gak tumbuh daunnya gak makin tinggi makin apa gitu ya nah itu karena semua jaringan-jaringan yang ada di batangnya atau di dahannya ini sudah menjadi jaringan sklerenkim jadi ada perubahan gitu ya ada perubahan dari jaringan meristem ini bisa berubah menjadi jaringan sklerenkim sama juga kalau untuk yang di ujung-ujungnya biasanya kalau jaringan meristem apikal ini jadi kolenkim kalau yang meristem yang lateral ini yang jadi sklerenkim terakhir ada jaringan pengangkut jadi jaringan pengangkut ini fungsinya mengangkut air dan zat hara di seluruh tubuh pada tumbuhan jadi di semua bagian tumbuhan ini pasti ada yang namanya jaringan pengangkut karena kalau gak ada yang mengangkut mau gimana caranya tubuhan bisa tumbuh dan juga bisa hidup jadi berdasarkan apa yang diangkut jaringan penguat dibagi jadi dua yaitu phloem dan juga silem jadi phloem untuk mengangkut sat makanan hasil fotosintesis sedangkan silem untuk mengangkut air dan zat hara ada pertanyaan dulu terkait materi ini silahkan sudah ngerti sudah ngerti kalau belum ada yang ngerti bisa ditanya empat orang merespon jempol berarti saya harap saya anggap kalian sudah mengerti untuk selanjutnya ini karena mister melihat ada banyak yang belum mengerjakan tugas tugas mengamati ciri-ciri tumbuhan yang berada di lingkungan yang ada di rumah nah ini mister berbaik hati memberikan kalian kesempatan untuk menyelesaikannya silahkan mister berikan waktu sekarang untuk kalian bisa menyelesaikan nah untuk yang sudah selesai mister ucapkan terima kasih dan supaya kalian juga ada penambahan ilmu juga nambah informasi mister akan setelkan video masih tentang tumbuhan kalau kalian ada yang mau kalian tanya-tanya silahkan selama video tersebut berjalan kalian mau tanya boleh harus saya buka videonya dulu saya matikan recordingnya ya oke mister update dulu ya untuk yang mengumpul oke masih belum ada tambahan ternyata ya masih belum ada yang bertambah silahkan dikerjakan ya mengerjakannya gak lama kok gak lama ya mister juga melakukan ini dulu kok sebelum mister ngasih tugasnya gitu jadi ada ya waktu yang diperlukan kira-kira 20 menit lah kalau jarak rumah kalian itu gak jauh ya kalau rumah kalian cukup besar paling minimal kalian dari kamar menuju ke halaman itu pasti perlu waktu sekitar 5 menit aja cukup ya dan paling gak pasti ada minimal ada 3 tanaman yang ada di rumah ya ini kira-kira yang belum mengumpulkan apa ada yang mau ditanyakan dulu yang tidak dimengerti atau gimana gimana tidak ada yang ditanyakan oke kalau belum ada yang ditanyakan mister update juga ya untuk tugas sebelumnya tuh tugas di bab sebelumnya juga masih ada yang belum mengerjakan ini ada 6 orang yang belum mengerjakan nama-namanya mister akan update di kolom chat ya ya ini ya nama-namanya jadi ada beberapa diantara kalian juga yang ada di sini ya ada yang gak masuk juga hari ini bisa tolong diberitahukan orang-orangnya gitu ya bisa mohon kalian saling bekerja sama ya maksudnya saling bisa mengingatkan satu sama lain kalian satu kelas ya jadi bisa saling mengingatkan bertambah pahala kok kalau kalian bisa saling mengingatkan satu sama lain ya pokoknya kalau memang tidak ada pengumpulan sama sekali ya berarti untuk dinilai PTS-nya ya mohon maaf nih ya kalau mister mungkin berikan nilai 0 ya kalau memang kalian tidak ada mengerjakan tugas gitu aja dan sampai nanti di nilai rapot akhir itu ada nilai 0-nya berarti kalian tidak ada kelas kalau kayak gitu ya kalau ada nilai 0-nya satu aja ada nilai 0 di rapot akhir berarti kalian tidak ada kelas hati-hati makanya ya untuk yang sudah mengumpulkan mister mohon maaf ya mister tidak bisa berikan nilai karena ya karena belum semuanya ngumpul gitu ya sudah semuanya mengumpulkan ya mister bisa aja kasih nilainya gitu ya tidak ada yang mau ditanyakan dulu nih apa kalian sudah mengerti gitu dengan tugasnya apa kalian sudah ngerti dengan materinya gitu ya kalau kalian tidak aktif seperti ini ya gimana caranya ilmunya bisa sampai gitu ya tugasnya juga bisa kelar ya gimana caranya kalau kalian tidak aktif untuk bertanya untuk menyelesaikan gitu ya ini juga mister temukan ada yang mengumpulkan tidak sesuai dengan instruksi ya tidak sesuai dengan instruksi nah mister minta instruksinya kalian untuk mendownload wordnya tapi ini hanya diketik aja di apa namanya di aplikasi catatan yang ada di hp ya jadi ini mister tidak bisa terima tugasnya mohon maaf jadi silahkan dikirim ulang ya jadi bisa dikirim ulang ini kalian cuman ngasih-ngasih saya tulisan cuman ciri-cirinya aja pertanyaan tidak dijawab kemudian foto tidak disertakan gitu ya nah jadi saya mau menilai apanya nih karena yang saya perlukan kan fotonya keaslian fotonya yang saya perlukan dalam penilaian kemudian kesesuaian foto dengan ciri-cirinya gitu ya apakah itu sudah sesuai kemudian bagaimana kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di bawah tabelnya itu apakah kalian sudah jawab sesuai dengan tabelnya atau malah kalian copy pasti dari internet gitu ya jadi bisa ketahuan tuh kalau kayak gitu silakan buat yang sudah kumpul dicek lagi LMS-nya kalau misalkan ada komentar dari saya di tugasnya bisa kirim ulang minimal berapa tanaman tidak ada minimal maksimalnya mister sudah buatkan disitu tiga tabel berarti ada tiga tanaman tidak kurang tidak lebih ya ini alamat nih kalian kalau nanya seperti ini berarti tidak dapat download file word-nya kalian tidak baca instruksinya sama sekali kalau kayak begini darurat membaca sekali generasi sekarang tolong dibaca dulu yang ada di LMS-nya instruksinya apa disuruh ngapain aja kalau kalian masih nanya minimal maksimal berarti kalian sama sekali tidak mengikuti sama sekali pelajaran saya ini tidak ada gunanya berarti saya di depan kamera seperti ini buat apa buat apa juga kalian sekolah kalau kayak begini kalau tidak ada komentar tidak usah kirim ulang berarti tugasnya kalian sudah dikerjakan dengan baik itu saja berarti ini Mr. berterima kasih buat kalian yang mengumpulkan tepat-tepat waktu jadi kalian memang bisa saya berarti saya anggap kalian ini memang anak yang disiplin kalian bisa mengatur waktu dengan baik apalagi tugasnya yang Mr. berikan ini ada jeda waktu liburnya jadi kalian bisa mengerjakan itu kalau kalian mau liburan dengan baik kalian bisa kerjain dulu tugasnya baru kalian liburan Mr. lihat rata-rata yang ngumpul-ngumpul ini sebelum liburan ini sebelum liburan puji Tuhan terima kasih berarti kalian sudah bisa memanfaatkan waktu dengan baik kalau kalian yang belum-belum ngumpul ini kalau kalian kebiasaan seperti itu terus-terus terusan itu akan menembuhkan bibit-bibit kemalasan jadi kebiasaan nantinya malas kumpul tugas jadi kalian akan jadi malas ngapa-ngapain tidak ada kemampuan jadinya buat kalian kalau kalian punya kesibukan selain kalian belajar bisa tolong diatur waktunya kewajiban kalian yang sekarang ini masih tetap sekolah kewajiban utama jangan kesampingkan kewajiban utama kalau kalian kesampingkan kewajiban utama nanti itu akan jadi kebiasaan jadi kebiasaan nanti semakin dewasa kalian akan semakin meremehkan kewajiban kalian jadi gak usah dikerjain toh juga ntar gak apa-apa kalau sudah kebiasaan kayak gitu susah kalian gak bakal bisa berkembang kemampuannya kalau kayak gitu malah nanti akan ditalahkan oleh adik-adik kelas kalian seperti itu gak ada orang yang bodoh kok sebenarnya yang ada orang yang malas sehingga kemampuannya itu jadi berkurang orang yang bodoh sebenarnya gak ada oke saya tunggu tugasnya ya kalau kalian ingin menguji saya apakah saya akan memberikan nilai atau tidak ya silahkan aja nanti lihat di nilai PTS nya ya kalau 0 berarti yaudah kalian gak ada ngirim tugas sama sekali ke saya oke kita akhiri pertemuan kita hari ini mari kita berdoa Tuhan terima kasih Tuhan untuk segala berkat dan juga nunggrahmu untuk kesempatan yang baik kita bisa melakukan pembelajaran hari ini ya Tuhan kiranya yang Kauhberkati agar apa yang telah kami dapatkan dalam pelajaran hari ini dapat menjadi manfaat dalam kehidupan kami ya Tuhan dan berkati untuk pelajaran selanjutnya tetap berikanlah kami telinga yang baik berikanlah kami sikap dengar-tengaran ya Tuhan sehingga kami bisa mengikuti pelajaran hari ini bahkan seterusnya dengan baik ya Tuhan berkati hari ini berikanlah pelancaran inilah yang menjadi Tuhan dan Tuhan supaya kami ya Tuhan hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa amin oke terima kasih Tuhan Yesus berkati silakan anak-anak open kamera yuk oke di arah sudah memulai yang lainnya silakan oke ya akhirnya Bianca Violet bisa kameranya ya nak ya oke yang lainnya silakan yuk izin kemana Abigail Jesse ini ada yang tidak adir ya ya silakan semuanya open kameranya Queen Aston Abigail Abigail izin apa yang jelas izinnya Roland Dana Stephen Sean Seba Shalom Bianca Angelica oke Sean silakan oke Abigail izin tidak membuka kamera oke baik oke oke anak-anak kita berdua dulu sebelumnya Miss minta Dina Dina bisa pimpin doa bisa ayo Dina oke oke Dina bisa pimpin doa ayo oke kedengaran teman-teman mari kita berdoa oke amin oke anak-anak Miss mau absen Abigail Jesse Abigail Miss oke Tiara Andrea Raston Bermes Bersheba Sheba Bianca Angelica Bianca Bianca Violet Yoletta hadir Miss oke Christian Roland hadir Dena hadir Miss Dina hadir lalu Devin hadir hadir Miss oke Faitli hadir Miss Ino Ino oke Jay hadir Miss Quinn hadir Miss Dewi Dewika hadir Miss hadir Miss Noah 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 Stephen hadir Miss hadir Miss Sean Sean ada Sean Shalom Shalom oke baik anak-anak terima kasih yang sudah hadir oke Miss sudah memeriksa tugas tapi bukan tugas yang ini ada tugas Miss masih apa ya satu-satu mengerjakan mengoreksi mengoreksi tugas-tugas kalian dan kemarin itu baru kegiatan keterampilan pembelajaran yang sebelumnya jadi Miss minta maaf Miss memang ada sedikit keterlambatan untuk mengoreksi karena Miss harus mengoreksi enam kelas dari kelas tujuh sampai kelas delapan oke baik anak-anak mungkin kalau kalian lihat hasil dari penilaian kalian mungkin ada yang bagus ada yang enggak yaitu sesuai dengan proses yang kalian lakukan kalau proses kalian ada sedikit usaha pasti hasilnya akan lebih baik karena akan kelihatan siapa yang copy-paste sama yang di copy-paste tapi ada di edit sama yang dikerjakan sendiri oke Miss sedikit ada rasa kecewa tapi Miss tidak bisa berbuat apa-apa Miss sudah arahkan anak-anak boleh ambil dari internet tapi dimodifikasi tapi ada yang copy-pastenya itu persis sekali sampai cara penulisan pun tidak dipertimbangkan sampai enggak dipertimbangkan enggak diperhatikan lagi tinggal copy-paste sehingga ada juga yang copy-paste dari internet akhirnya ketahuan yang si A copy-paste dari internet si C juga si E juga ketahuan kok sama kenapa sama ya mungkin ada ada yang selamat contohnya Miss buat nilainya di sana 80 Miss masih oke baiklah gitu ya tapi di nilai sikap Miss akan perhitungkan oke jadi Miss kira Miss harapan anak boleh cari dari internet sebagai bahan referensi tapi sedikit kreatif ya banyak orang yang pintar tapi yang kreatif itu bisa dihitung jari copy-paste tapi kan bisa kamu entah balikan ceritanya dari yang bawah jadi ke atas atau kamu tambah-tambahin lalu cara pengeditannya kamu ubah cara penulisannya standar pakai time seni roman ukuran 12 judul ada ada yang tidak supaya lebih menarik buat tampilan seperti seolah-olah teks berita kan bisa lalu yang menjadi kebingungan Miss ada yang copy-paste bagus tulisannya tanda bacanya bagus tapi tidak hasil dari pemikirannya ada yang kerjakan sendiri buat sendiri Miss tahu itu dia buat sendiri tapi penggunaan tanda baca dan hal-hal yang berhubungan dengan bahasa Indonesia hilang tidak digunakan dengan baik Miss tidak ada lagi kesempatan untuk anak-anak untuk belajar dari awal harusnya dari SD sudah diajarkan cara penggunaan tanda baca cara penggunaan huruf kapital kalimat yang baik dan lain sebagainya lalu lalu ada kata depan diikuti dengan suatu kalimat bagaimana dispasi atau digabung itu kan harus dipertimbangkan biasanya yang menjadi masalah di penggunaan di dan ke di dan ke ini seringkali salah di kalau ketemu dengan kata sehingga membuat kalimat itu menyatakan tempat maka di dengan kata selanjutnya harus dispasi contoh di rumah di samping di kediaman itu menyatakan keterangan tempat maka dia diberi dispasi tapi di jika diketemu dengan kata lain dia menjadi kata kerja maka dia tidak dispasi di perintah itu tidak diberi spasi karena dia adalah kata kerja di menjadi imbuhan di sana bukan kata depan oke di dan ke itu bisa menjadi kata berimbuhan atau bisa juga menjadi kata depan makanya mis bilang kalau dia bertemu dengan suatu kata dia berfungsi menjadi keterangan tempat maka dia diberi spasi sama dengan ke dan di oke anak-anak ya lalu kata karena ini banyak sekali karena itu tidak bisa di awal kalimat kecuali ada pengecualian kalau dia berfungsi sebagai keterangan keterangan maka dia bisa menjadi kalimat kata yang bisa di awal kalimat dengan syarat harus ada penambahan subjek dan peribadi karena dia haus maka dia harus makan eh maaf bukan itu itu juga tidak kalimat yang efektif karena merasa haus koma dina akhirnya minum es contohnya jadi karena dia haus dia berfungsi sebagai keterangan lalu dina akhirnya minum dia menjadi subjek predikat jadi kalimat itu setidaknya memiliki subjek dan predikat oke jangan sampai kalian membuat kalimat menggunakan kata karena tapi tidak diikuti dengan subjek dan predikat maka itu bisa dikatakan bukan kalimat oke dan tidak bisa diakhiri dengan tanda titik tanda kok harusnya dia koma tidak tidak tanda titik tidak boleh tanda seru tidak boleh tanda tanya kemarin sudah sampaikan bahwa kalimat itu bisa diketahui jika dia diakhiri dengan tanda baca akhir tanda baca akhir itu ada titik ada seru ada tanda tanya itu adalah tanda titik akhir artinya dia selesai satu kalimat oke anak-anak kedepannya miss minta supaya anak-anak perhatikan kata tetapi juga tidak bisa menjadi di awal kalimat kenapa tetapi itu adalah kalimat kata penghubung penghubung perarti ada hal yang dihubungkan antara satu dengan yang dua oke tetapi itu tidak boleh di awal kalimat dia harus di tengah atau menghubungkan suatu kalimat oke baik karena miss harap hal-hal seperti itu tidak menjadi masalah lagi silakan dipelajari secara mandiri boleh cuma satu saja pakai supaya terarah dan sudah pasti kebenarannya itu menggunakan PUEB Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia di sana semuanya sudah diatur penggunaan tanda titik koma penggunaan huruf kapital kalimat berimbuan dan lain sebagainya oke oke anak-anak nah untuk membahas ini saja waktu kita cukup tersita baik nah itu mengenai hal-hal yang perlu anak perhatikan untuk hari Senin setiap hari Senin kita tidak mempelajari materi-materi yang berhubungan dengan materi kelas delapan kita akan belajar tentang ANBK asismen nasional kita akan belajar mengenai itu kita akan membahas materi-materi yang berhubungan dengan asismen oke jadi anak-anak setiap hari Senin kita akan belajar materi-materi maka dengan itu Miss minta ayo silahkan semua open kamera silahkan semuanya open kamera ayo silahkan Miss diamin ya dari tadi ya kalau Miss tidak memaksa kalau anak-anak memang kondisinya tidak bisa open kamera karena situasi tertentu silahkan info ke Miss ada yang Miss marahin mereka-mereka yang izin ke Miss tidak bisa open kamera tidak kan Miss tidak ada marahin tapi izin saja ke Miss Miss akan kasih tapi kasih alasanmu kenapa kamu tidak open kamera kalau sinyal apa dan segala macamnya Miss pasti akan kasih tidak akan Miss marahin oke silahkan semuanya open kamera yang bisa dan sudah izin oke oke anak-anak nah berhubungan dengan kegiatan ANBK makam Miss gini ANBK itu memang ada materi-materi khususnya tetapi Miss tidak berlatih di sana kalau saya lihat kebetulan ANBK kemarin saya ikut dan yang pas sama dengan kalian ANBK Miss juga ikut lalu kemarin juga ANBK kedua Miss juga ikut mengerjakan materi-materi ANBK Miss anggap kalau materi bahasa Indonesia mudah mudah atau tidak materi-materi literasi bahasa Indonesia mudah ya siapa yang ikut ANBK di sini siapa siapa yang ikut ANBK kemarin pas masa simulasi ada yang ikut tidak ada yang ikut di sini paham karena anak-anak asismen kemarin tahun pas hari Senin atau asismen oke materi-materi bahasa Indonesia mudah ya mudah atau tidak siapa yang mau bersuara mudah atau tidak menurut Miss itu materinya mudah hanya menyesuaikan isi isi dari teks oke apakah benar informasinya apakah informasi dalam teks tersebut mengenai sudah lengkap dan lain sebagainya jadi dengan itu Miss minta setiap anak oke error ya pada saat itu oke nah anak-anak untuk kita melatih pembelajaran ANBK maka dengan itu Miss minta setiap anak mencari bukan membuat ya mencari lima soal ANBK yang berhubungan dengan bahasa Indonesia boleh dicari di internet atau dimana saja bebas oke cari lima lalu kita akan bahas nanti Miss akan tunjuk silakan share Tiara contohnya lalu kita akan bahas kenapa tidak materi dulu Miss baru pelatihan soal tidak perlu Miss mau sampaikan tidak perlu kita membahas materi kita bahas saja dulu soalnya baru kita angkat materinya apa contoh kalau di dalam soal mu itu berbicara mengenai toko mencari toko dalam teks maka kita akan coba bagaimana cara mudah menjawab soal-soal asismen yang berhubungan dengan teks panjang dan lain sebagainya oke paham anak-anak berarti mencari lima soal asismen yang berhubungan dengan bahasa Indonesia di internet banyak sekali silakan boleh diambil dari sana oke paham paham anak-anak ada yang mau bertanya sejauh ini oke itu hari Senin berarti kamu sudah punya materinya setidaknya hari Senin oke sebelum pembelajaran bahasa Indonesia sudah punya oke paham anak-anak paham kasih reaction oke kasih reaction supaya bisa pastikan kalian memahami hal yang mis sampaikan oke cari lima soal asismen yang berhubungan dengan bahasa Indonesia itu nah sekarang kita masuk ke materi kita yang tentang iklan slogan dan poster nah sebelum kita sampai di sana mis akan putarkan video mari kita dengar bersama-sama nanti ada sedikit gangguan di dalam video ada suara anak tidak usah terlalu memperhatikan itu silakan anak-anak perhatikan saja isi yang disampaikan oleh video tersebut mengenai kebahasaan dari teks poster iklan dan slogan oke silakan didengarkan disampaikan di sana mengenai gaida kebahasan pada poster slogan dan iklan maka itu benar semuanya dan hanya mis sampaikan bahwa semuanya bersifat mempengaruhi mempengaruhi kita untuk membeli atau mempengaruhi kita untuk melakukan seperti apa yang terdapat pada teks iklan poster maupun slogan oke sedikit berbicara mengenai struktur teks iklan dan poster misalkan sampaikan yang pertama adalah pengenalan produk bagian ini dapat berupa bagian judul jadi pengenalan produk itu bisa judul atau kamu menyampaikan fakta-fakta mengenai produk yang kamu promosikan lalu pernyataan persuasi berisikan pernyataan yang mendorong pembaca atau pendengar berbuat sesuatu bagian ini biasanya berupa pernyataan tentang kelebihan produk yang ditawarkan apa yang kamu coba tawarkan contohnya diskon 50% untuk pembeli pertama itu adalah suatu pernyataan tentang kelebihan dari produk oke lalu ada logo atau merek logo atau apa ya logo dari perusahaan yang membuat iklan bisa berupa gambar maupun logo perusahaan atau nama produk misalnya gambar kalau dia mau menjual mobil contohnya logonya bisa honda yamaha dan lain sebagainya oke anak-anak bisa miss minta tolong silakan open camera bisa oke silakan semuanya open camera bisa sampaikan seperti ini kalau iklan kalau iklan itu dapat kamu temukan berupa gambar bisa audio bisa video oke maka iklan ini bisa kamu temukan di televisi di radio dan di internet oke bisa dia gerak karena video kan bisa berbicara tentang gerak tapi kalau poster itu bentukannya hanya dalam bentuk foto oke atau baliho plakat dan lain sebagainya dan slogan itu biasanya juga dalam bentuk tulisan dan juga audio oke anak-anak nah kalau kalian mendengarkan slogan seperti disampaikan dalam iklan tadi sudah disampaikan bahwa salah satu struktur kebahasaan pada iklan ada kalimat slogan jadi jangan menjadi salah ya ada kalimat slogan itulah hal yang membuat kita mengingat tentang produk suatu produk contoh cintayususmu minum yakul tiap hari itu adalah slogan dari produk yakul jadi enggak masalah kalau ada tapi kita lihat lagi kalau slogan itu kan ada jenis-jenisnya berbicara tentang lingkungan berbicara mengenai pendidikan kan ada jenis-jenisnya sudah disampaikan nah sebagai tugas keterampilan kita akan membuat kita akan membuat satu contoh iklan satu contoh poster dan satu contoh slogan oke tugas kita adalah membuat satu contoh iklan bisa berupa audio video atau gambar juga boleh lalu yang kedua poster hanya bisa dalam bentuk teks dan gambar dan yang terakhir adalah slogan sudah dengar sudah dengar anak-anak poster dan iklan sama-sama harus ada gambar dan ada kalimat persuasifnya atau kalimat yang membujuk silakan anak-anak buat sekreatif kalian contoh iklan poster dan slogan boleh menggunakan teknologi mau edit dari mana boleh tapi tidak boleh copy paste dari internet miss tidak akan beri nilai bagi siapa saja yang copy paste langsung dari internet oke silakan kalian mau buat nama perusahaannya namamu boleh kan ada logo atau apa itu silakan namamu sendiri juga boleh kalau kamu mau buat nama-nama seolah kamu punya perusahaan punya usaha dan lain sebagainya lain sebagainya silakan kalian buat sekreatif kalian oke oke anak-anak tugas ini dikumpul paling lambat hari Rabu ingat hari Rabu yang pertama kalau tugas kita yang tadi di awal itu mencari lima contoh soal itu hari Senin maka yang ini hari Rabu oke maka dengan itu Miss minta Tiara sebagai ketua kelas ketua ketua kelas mohon diingatkan ya anak-anak di grup kalian di grup kalian mengenai kedua tugas ini yang pertama pencarian soal ANBK paling lambat hari Senin itu tidak dikumpul tapi Miss akan tunjuk satu persatu nanti untuk menampilkan hasil pencariannya terhadap soal ANBK dan kedua adalah membuat iklan poster dan slogan itu dikumpul di LMS paling lambat hari Rabu oke Tiara jadi Miss minta kepada Tiara supaya sampaikan di grup kelasnya oke ada yang bertanya iklannya berarti produk yang kita buat sendiri boleh atau kalian mau cari produk tertentu tapi kalian jangan cari maksudnya gini kan sudah ada iklan suatu produk tertentu mungkin ada skincare contohnya mereka kan sudah punya iklan tersendiri kamu harus modifikasi hanya boleh ambil produknya lalu kamu buat kata-katanya kalimat persuasifnya kamu buat logonya dan lain sebagainya oke contohnya nomor yang dihubungi kalau mau pemesanan kemana itu kamu ubah menjadi identitasmu oke oke anak-anak ada yang mau bertanya yuk silakan dulu open kamera kenapa di kelas ini susah ya open kamera ya tadi Tiara yang open kamera terus siapa tadi yang lainnya kenapa sulit ya open kamera yuk silakan semuanya open kamera yuk silakan open kamera iya berat iya tugasnya ada yang untuk slogan poster dan iklan itu jadinya jadi tiga karya ya tiga karya anak-anak diberi kebebasan pakai mis sering buat pakai kanva boleh pakai kanva mau pakai video apa pakai aplikasi apa bebas asalkan asalkan kamu tidak copy paste dari internet saja oke oke anak-anak paham ada lagi pertanyaan boleh di chat ke miss kalau tidak berani menyampaikan atau ada keraguan untuk bertanya secara langsung ada yuk ini Queen open kameranya Queen Devon Shalom Aston yuk buka semua kameranya yuk silakan Stephen pasti bisa Stephen Abigail Jessie belum bisa ya Shalom ayo open kameranya Sheba Sheba bermasalah kameranya oke Sheba kayaknya bermasalah ayo yang lainnya di open kameranya oke anak-anak ya miss minta maaf harus dabbalkan tugasnya karena miss baru dapat info mengenai ANBK jadi setiap hari Senin kita tidak membahas materi-materi yang berhubungan dengan bahasa Indonesia khusus kelas 8 tapi kita akan membahas mengenai soal-soal ANBK dan materi-materi yang berhubungan dengan ANBK oke bagaimana kemarin siapa yang setidaknya jawab beberapa soal yang berhubungan dengan bahasa Indonesia pada ANBK ada asismen nasional berbasis komputer ada semua gagal punya anak-anak semuanya oh Aston Aston kemarin selesai semuanya atau error berapa soal berapa soal nak tiga soal tiga soal itu bahasa Indonesia atau enggak bahasa Indonesia semua oke sebenarnya enggak sulit ya Aston ya cuman menyesuaikan isinya saja ya ya kan kamu tentang siapa ratu itu Kat Kat apa itu tidak materinya tentang apa punya om kemarin teksnya tentang apa Aston masih ingat atau sudah lupa sudah lupa oke sudah lupa ada lagi ada lagi semuanya gagal kemarin pas ANBK karena jaringan sistem ya sistem dari pusat sepertinya karena pas hari itu bersamaan dengan bis juga ikut ANBK disini jadi jangan kalian kira cuman kalian saja ya yang ikut ANBK Mister udah dua kali ikut ANBK yang pertama bersamaan dengan jadwal kalian dan yang kedua baru kemarin kemarin Miss ikut ANBK juga kalau bahasa Indonesia menurut Miss tidak susah tapi kita akan menjadi lebih pusing karena apa yang pertama kita lihat adalah teksnya teksnya panjang-panjang sekali ya kan gak ada yang ngerasain yang lainnya yang lainnya Andrea kamu ikut baru sempat ngerjain beberapa soal doang Miss beberapa soal ada bahasa Indonesia ya mengenai teks apa yang apa yang Catherine siapa gitu yang dari NASA oke dari NASA itu ya kan tidak ada pertanyaan yang menurut Miss ya tentang NASA yang cat cat apa gitu dia lupa Miss nama nama tokonya sebenarnya baterinya tidak susah kita mencari informasi ya kan Andrea informasi pada teks tersebut lalu kita mencari informasi benar atau salah pernyataan pernyataan pada pilihan pilihan tertentu ya kan Andrea harusnya tidak ini tapi karena tulisannya ada tiga teks itu ya Andrea ada tiga teks dan teksnya lumayan panjang dan susunannya tidak rapi membuat kita pusing ya benar ya susunannya tidak rapi perbedaan paragraf itu tidak jelas dan sumber sumbernya membuat kepala juga kayak rasanya bingung gitu ya karena lihat sumber teks tersebut kan dikutip dari web juga atau dari link gitu jadi dengan adanya itu juga kayak membuat teks itu seolah-olah banyak lalu kayak kata-katanya sulit gitu padahal hanya menyampaikan tentang prestasinya dan kehidupan tentang toko tersebut oke oke itu dulu yang berhubungan dengan tugas kita apa ada yang mau bertanya ada tidak ada semuanya bisa ada kira-kira anak-anak yang mau membuat iklan dalam bentuk video tidak ada miss kemarin itu sharing selamat menikmati Terima kasih.